Intro Assalamualaikum Halo guys Welcome back to my youtube channel Balik lagi nih bareng aku Eliana Nah guys disini aku mau ngumpulin Orang-orang yang udah seminggu terakhir ini Timbangannya itu pada kalian semua Hayo ngaku siapa nih guys Mentang-mentang masih suasana idul adhan ya Jadi apa-apa Makanya serba daging sapi Ataupun daging embe Nah disini kita samaan Nah guys jadi kali ini Karena masih suasana idul adhan ya Masih kerasa Aku mau berbagi resep Tentang gimana caranya Memasak sop kikil sapi Kayak gini guys Nah ini perdana banget Aku masak Tapi Hasilnya worth it Dan aku bangga banget Dengan diri aku sendiri Cile Walaupun belum sempurna ya Nah kalian bagi yang penasaran Stay tune terus ya Jangan di skip Sebelum lanjut nonton Pastikan dulu kalian sudah tekan tombol subscribe di bawah ini ya Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Supaya kita selalu terhubung di dalam setiap video terbarunya Oke terima kasih Bahan utama yang kita gunakan Sudah pasti harus ada kikilnya Kaki sapi nih ya guys Dan beserta kulit-kulit dari kakinya itu Nah ini yang bikin enak banget tuh yang gitu guys Nah tuh tuh lihat Nanti kita sedot-sedot aja sum-sumnya Untuk bumbu halus cukup dengan bau putih Lada bubuk Jahe dan juga pala Nah ini untuk bawang goreng Nanti kalian goreng aja terpisah Oke guys Pertama-tama kalian rebus dulu Daging Eh maaf bukan daging Kikilnya Kikil sapinya kalian rebus Nah di satu kompornya lagi Disini aku Mau goreng bawang gorengnya Bawang merah digoreng Ini untuk topping atasnya lagi nanti Goreng kayak biasa aja Gunakan aja api kecil Nggak kecil banget sih Api sedang Nah ini digoreng aja dulu Sampai matang ya guys Oh iya disini lagi-lagi Aku mau kasih tau ke kalian Cara untuk merebus daging Ataupun kikil Biar nggak lama Gunakan metode 5-30 Langsung aja siapkan minyak panas Nah disini kita mau Memasak bumbunya Ini bumbunya udah aku blender sebelumnya Bumbu halusnya Oke kita masukin aja semuanya dulu Jangan sampai ada yang disisain ya guys Nah untuk bumbu halusnya disini Aku ingetin lagi Disini aku cuma pake Pala Ipalanya itu satu butir Blender jahe Jahe Jahenya karena stok aku Tidak banyak Jadi aku cuma pake Seujung jompol aja Dan juga bawang putih Nah ini di blender jadi satu Udah cuma 3 bahan itu aja yang di blender guys Tuh mudah banget kan Pastikan kalian memasak bumbu ini Sampai mateng Baru kemudian kalau udah mateng Nanti kita masukin Ke kuahnya ya guys Oke Jadi guys Aku bikin video ini tuh udah malem Cuma karena perutku lapar Dan suami kebetulan juga belum makan Jadi karena ada stok daging sapi Di kulkas Jadi bingung sih sebenarnya mau masak apa Jadi kita putusin buat masak Sob kikil sapi ini aja Sebenarnya ini pertama banget Aku bikin sendiri Sob kikil sapi ini Cuma gak tau ya endingnya bakalan jadi apa Nah ngomong-ngomong endingnya Aku lupa Sama bumbunya Ini udah kelamaan jadi kayaknya Rada-rada berubah deh warna Coba deh kalian lihat Nah guys PTW ini mohon maaf banget Jadi bumbu aku ini tuh Rada gosok Gak tau kenapa ini kayaknya kak asyikan Ngobrol sama pak suami Tuh kan warnanya tuh jadi coklat jelek banget kan ya Tapi gak apa-apa yang penting itu Rasanya guys maklum Baru pertama bikin Tapi ini kayaknya Wanginya udah enak kok Gak apa-apa deh ya Semoga ini bisa teratasi nanti Karena ini kan mau kita Apa sih kayak kita rebus dulu ya Sampai ini tuh benar-benar matem So guys karena tujuan dari memasak Shop kikil sapi ini Kita itu kan mau mendapatkan hasil dari si kikil ini Supaya empuk dan lembut itu kayak gimana caranya Balik lagi aku ingetin kalian Kalian coba metode perebusan itu yang 5, 30 dan juga 7 Jadi kita rebus dulu selama 5 menit Kemudian kita matikan kompornya Diamkan selama 30 menit Dengan posisi panci itu tertutup rapat Jangan sampai uap keluar Lalu kalian rebus lagi selama 7 menit Hasilnya itu bakalan empuk gitu loh guys Kalian boleh coba sendiri So guys jadi ini dia hasilnya Ini setelah mateng ya Setelah aku menggunakan metode Dari 5, 30 dan 7 lagi Kalian bisa lihat Kondisi airnya itu udah mulai berkurang Udah mulai susut Nah ini aku tambahin lagi dengan daun bawang Biar lebih sedap aja gitu loh guys Ini tuh enak banget guys Beneran aku udah coba cicipin Oh iya BTW mohon maaf Videonya kelewat kayaknya tadi Jadi disini untuk penyedap rasanya Aku itu pakai masako yang perisa sapi Sesuai dong ya kita kan masak sapi Dan juga jangan lupa kalian tambahkan lada bubuk tadi ya Masukkan aja ke kuahnya ini Gitu guys jadi biar rasanya itu Lebih nikmat gitu guys Terus kalian bisa balurin Tambahin dengan daun bawang Atau sesuai selera kalian Aku sarannya sih daun bawang aja sih Enak gitu loh guys Nah oke karena ini udah mulai siap Jadi udah mulai kita bisa eksekusi Nih kalian bisa lihat tuh guys Nih nih ya itu penampakannya Bentar aku ambil yang mudah aja Bentar eh copot lagi Bentarnya kita ambil yang Nah ini ribet banget sih ya Nah tuh 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 kalian bisa lihat Ini tuh empuk guys Tuh Nih Tuh ini kikil kulitnya tuh 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 Ini tuh enak banget Kalian udah ngeliat belum sih Kecium gak sih baunya Eh eh kalian gak bisa cium dong ya Oke langsung aja kita Plating ya Yuk Taram Sudah jadi guys Tuh sumpah ya Ini tuh udah lagi malam-malam Terus lapar Eh ada hidangan kayak gini Ya ampun aku gak nyangka banget Biarpun ini tuh perdana Aku bikinnya Tapi aku cukup proud of myself Jadi tuh bisa banget bikin sendiri Ini tuh bisa juga kalian bikin di rumah sendiri guys Jadi gak perlu repot-repot Kalian beli di luar Nah Lihat Ini tuh enak banget tuh Keliatannya aja Gimana enakan Girls Ini Langsung aku eksekusi Sama dengan suami aku Tuh 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 Ditambahin dengan kecap Dan juga cabai Banyak-banyak Pake jeruk sambal Nikmat ya detara guys Kalian wajib joga dirumah Dan selamat mencoba Jangan lupa Like, komen Dan juga subscribe ya teman-teman Jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Sub indo by broth3rmax